Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke salam youtuber pemula dan semangat untuk youtuber pemula disini kita sama-sama berjuang ya teman-teman untuk membangun sebuah channel youtube yang nantinya bisa membawa kita itu lebih bahagia temannya nanti kita akan terus berkarya untuk membuat konten-konten di channel YouTube kita ya pokoknya sampai bisa menghasilkan uang sampai bisa menghasilkan uang dan bisa membanggalkan orang tua tentunya teman-teman Oke sering pada kesempatan video video kali ini saya ingin berbagi tips ya berbagi tips membangun sebuah channel dengan modal HP kentang doang teman-teman ya Nah disini saya juga membangun channel ini dengan HP seadanya walaupun cuma ditaruh di mana gitu di lemari teman-teman yang penting kita bisa rekam ya ada pun tips cara membuat konten dengan narasi aja teman-teman seperti review gitu ya review aplikasi ataupun review apa gitu Nah teman-teman kalau misalkan malu ya ngomong di depan kamera gitu ataupun tidak tidak pede ya gitu nah disitu teman-teman bisa membuat konten dengan narasi berbicara seperti ini tapi teman-teman tidak berhadapan dengan kamera jadi teman-teman bisa rekam layar kalau misalkan membuat konten yang review aplikasi misalkan ya Nah disitu kan banyak tuh review aplikasi penghasil uang gitu saldo dana saldo Paypal dan Gopay seperti itu ya banyak videonya teman-teman nah mereka itu cuma menggunakan modal HP doang teman-teman nah nanti disitu kan teman-teman tinggal merekam saja dan tonton berbicara sebaik mungkin ya untuk di audio rekam layarnya nanti teman-teman edit kalau misalkan suaranya kecil itu temen-temen bisa naikin lagi ya kalau bikin game master itu bisa dinaikin untuk volume suara kita saat kita merekam kalau misalkan suara kita itu kedengarannya kecil dan bisa ditingkatkan nah disini saya rekomendasikan untuk pengeditan video itu menggunakan aplikasi game master aplikasi game master tersebut sudah saya dan sudah banyak digunakan oleh youtuber-youtuber yang lain seperti itu oke nah disitu tips dari admin sih cuma seperti itu video saja temen-temennya jadi dengan modal HP kentang kita bisa membuatnya sebuah channel membangun sebuah channel yang penting teman-teman konsisten aja satu konsisten terus dua rajin upload video minimal itu misalkan satu hari satu video kalau misalkan tidak bisa temen-temen bisa upload video dua kali sehari ataupun satu minggu tiga kali ya ataupun dua kali tidak itu tidak apa-apa kalau misalkan temen-temen itu subscribe-nya di bawah 1000 misalkan masih di 500 nih nah temen-temen harus pokoknya usahain temen-temen harus rajin upload video karena kenapa nah karena penonton kita masih sedikit ya teman-teman dari 500 subscriber tersebut belum tentu semuanya menonton temen-temen jadi hanya misalkan hanya 10 20 30 yang ataupun bahkan 100 saja yang menonton di video kita jadi subscriber juga penting untuk terus ditingkatkan dinaikkan ya karena subscriber itu adalah nyawa sebuah channel YouTube kalau kita sudah punya subscriber banyak misalkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu temen-temen ya kalau kita sudah punya subscriber banyak baru kita kalau misalkan upload satu minggu sekali itu yang nonton pasti banyak karena kita sudah punya subscriber banyak jadi kita sudah punya penonton yang alami yang standby di channel kita yaitu orang yang sudah subscribe ke channel kita oke selanjutnya teman-teman pokoknya atau intinya teman-teman usahakan fokus konsisten di video ya upload video terus buat konten yang menarik gitu ya yang bermanfaat juga teman-teman tentunya nah fokus juga ke jam tayang nantinya temen-temennya ke jam tayang karena untuk sering 1000 subscribe itu YouTube agak gampang-gampang susah teman-teman ya tapi untuk jam tayang ini ya bisa youtuber-youtuber pemula itu jatuh bangun dan akhirnya tidak melanjutkan berkarya di YouTube itu karena faktor jam tayang ini 4000 jam tayang ini nah jadi teman-teman fokus buat konten yang menarik supaya orang yang menonton di channel YouTube kita nonton video kita itu bisa menikmati video kita teman-teman ya dari mulai awal hingga akhir tanpa di skip itu lebih bagus teman-teman jam tayangnya itu masuk jadi teman-teman jangan pikirkan subscriber dulu ya fokus aja di konten yang menarik dan fokus ke jam tayang ya bagaimana supaya orang yang menonton itu menikmati video yang kita buat teman-teman seperti itu nanti kalau subscriber itu akan datang sendiri ya kita tidak bisa memaksa dan saran ambil jangan membeli ke jam tayang ataupun subscribe jangan itu jangan dilakukan pembelian seperti itu teman-teman karena nanti teman-teman bisa pas dimonetisasi teman-teman itu bisa gagal teman-teman ya karena jam tayang dan kalian subscribe itu tidak alami kalau soal subscribe itu tidak bisa menghilang teman-teman misalkan teman-teman beli jam tayang itu seribu ya seribu langsung seribu ketika misalkan misalnya itu satu minggu ataupun beberapa hari nanti jam tayang teman-teman yang kalian beli itu akan menurun ya menurut jangan heran jangan heran karena itu tidak alami begitu pun dengan subscribe juga seperti itu pokoknya seperti itu dua-duanya jangan lakukan kedua hal tersebut jangan membeli jam tayang dan membeli subscriber intinya teman-teman yakin saja usahakan konten kalian itu bagus dan rajin upload video dan konsisten Oke untuk sering pada video ini mungkin cukup sekian dari saya ya ini channel kedua YouTube saya teman-teman jangan heran kenapa subscribe channel ini masih kecil karena ini admin baru bangun untuk channel baru yang ini aja buat untuk channel yang utama itu admin punya untuk nama channelnya CS stafersom contohnya bisa mampir ke situ ataupun linknya admin siapkan di deskripsi video ini Oke cukup sekian semoga sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian bisa bermotivasi lebih bersemangat lagi untuk teman-teman youtuber pemula semuanya ya eh see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh